Tingkat produksi padi di Jember pada tahun 2022 mengalami penurunan bila dibandingkan pada tahun 2021. Badan Pusat Statistik atau BPS Jember mencatat tingkat produksi padi di Jember sepanjang Januari hingga September 2022 di kisaran 551,18 ribu ton gabah kering giling. Jumlah itu turun menjadi 385,87 ton GKG atau 0,07 persen dibandingkan Januari sampai dengan September 2021 dengan tingkat produksi 551,57 ton GKG. BPS Jember mencatat potensi luas panen Jember tahun 2022 sebesar 119,81 ribu hektare, sementara luas panen pada tahun 2021 mencapai 124,03 ribu hektare. Jumantoro seorang pemerhati pertanian asal kecamatan Arjasa menyebutkan turunnya produksi pertanian seperti gabah dipengaruhi sejumlah faktor. Seperti adanya penyusutan lahan, cuaca ekstrim, dan pengurangan sarana produksi pertanian dengan dicabutnya alokasi pupuk subsidi. Jumantoro seorang pemerhati pertanian asal kekugil. Jumantoro seorang pemerhati pertanian asal kekugil. Terima kasih.